Berbicara perihal dialek masyarakat di Bangka Belitung, ternyata sedari awal ditemukan 6 bahasa daerah yang digunakan masyarakat dalam bertutur kata. Hal tersebut diungkapkan Datuk Ahmad Elfian, sejarawan Bangka Belitung ketika turut hadir dalam kegiatan festival keluarga Bangka Berbahasa Daerah yang diselenggarakan oleh kantor bahasa provinsi Bangka Belitung di salah satu hotel kota Pangkal Pinang. Menurut Datuk Ahmad Elfian, dialek ini awalnya ditemukan oleh ahli bahasa KF Hall pada tahun 1880 silam yang mana ketika itu ia melakukan penelitian terhadap bahasa Hindia Belanda salah satu wilayah yang ia teliti yakni Karesidenan Bangka. Pada saat penelitian berlangsung, KF Hall menjumpai adanya 6 bahasa ibu yang digunakan oleh masyarakat Bangka diantaranya dialek orang darat, orang laut, sekak, melayu Bangka, Cina, serta riaulingga. Menurut dijelaskan Datuk Ahmad Elfian, seiring berkembangnya zaman dan masuknya bahasa asing, bahasa ibu tersebut mengalami ketimpangan, bahkan diantaranya sudah masuk kategori hampir punah. Yang sekarang banyak dipakai orang, digunakan orang itu adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka. Untuk bahasa sekak itu sudah terancam punah. Karena penuh orang yang ngomong, itu sudah sampai seribu lagi. Nah, udah hampir punah. Kemudian bahasa orang darat itu sudah mulai bergeser, mulai pindah, bercampur dengan bahasa Melayu Bangka. Meskipun masyarakat dituntuk untuk bisa mendalami bahasa Indonesia serta bahasa asing, mengingat kedua bahasa tersebut merupakan bahasa resmi dan internasional. Namun Datuk Ahmad Elfian mengimbau agar masyarakat tidak melupakan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai upaya melestarikan bahasa ibu, menurut Datuk Ahmad Elfian, penggunaan bahasa ibu dinilai dapat membuat harmonis suatu hubungan dalam berkeluarga. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji, TVRI Bangka Belitung melaporkan.